Dalam Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, judul firman Tuhan pada hari ini adalah Tiga Kali Menyangkal. Membaca judul ini tentu saja, saudara-saudari, Bapak-Ibu sekalian pasti sudah menduga. Orang di dalam Alkitab siapakah yang melakukan tiga kali penyangkalan terhadap Tuhan Yesus? Ya, benar. Dia adalah Petrus. Mari kita sama-sama lihat di dalam Matius 26 ayat 69 sampai 74. Matius 26 ayat 69 sampai 74. Ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, di luar di halaman. Maka datalah seorang hamba perempuan, kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan dia, dengan Yesus orang Galilea itu. 70. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba. 70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nasaret itu. 72. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. 72. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, 73. Pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu. 73. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. 74. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. 75. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. 76. Bapak-Ibu sekalian, Petrus menyangkal Yesus. 76. Kalau kita lihat di dalam ayat 70, dia mengatakan, pertama, aku tidak tahu. Siapa itu Yesus? Aku tidak tahu. Bahkan yang kedua, dia katakan di ayat 72, katakan, aku tidak kenal. Siapa Yesus? Aku tidak kenal. Dan yang lebih, parah lagi dia mengatakan di ayat 34. Sambil mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Saudara, Petrus, orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Salah satu dari murid Tuhan, salah satu rasul, orang yang berani, pemimpin para rasul, murid yang dekat dengan Tuhan, Petrus itu. Dan kalau kita lihat di Markus 14 ayat 31, kita bisa lihat di Markus 14 ayat 31. Markus 14 ayat 31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Aku tidak akan menyangkal engkau. Dan aku bersedia untuk mati bersama dengan Yesus. Luar biasa, saudara ya, Petrus. Dia murid pilihan Yesus. Dan dia bersedia mati untuk Yesus. Dan bahkan pada saat Yesus akan ditangkap, dia berani memotong hamba daripada imam yang akan menangkap dia, saudara ya. Kalau kita lihat sama-sama di Yohannes 18 ayat 10. Mari kita lihat Yohannes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba iman besar, dan memutuskan telinga kanannya, nama hamba itu Malchus. Demikian setianya dia, demikian sayangnya dia kepada Tuhan, sehingga siapapun yang berani menghina Tuhan, dia berani melawan, bahkan berani membunuhnya. Dan bahkan dia mengatakan, bahwa dia bersedia mati demi Tuhan Yesus. Seorang murid yang luar biasa, saudara ya. Kalau kita lihat perjalanan hidup Petrus, saudara, Petrus adalah salah satu murid yang menyangkal Yesus, tetapi pada akhirnya dia bertobat, untuk kemudian Yesus memakainya. Beda dengan Judas, Judas juga adalah salah satu murid Yesus, tapi dia tidak bertobat, akhirnya dia mati, bunuh diri. Dua hal yang berbeda. Saudara, mengapa Petrus, orang yang demikian hebat, orang yang demikian dipakai Tuhan, orang yang demikian setia kepada Tuhan, orang yang membela Tuhan, orang yang bersedia mati untuk Tuhan. Tapi, pada kondisi, tadi, pada saat ditanya, dia malahan mengatakan, tidak tahu, tidak kenal, bahkan mengutup dan bersumpah. Tidak kenal dengan Tuhan. Mengapa hal itu terjadi? Saudara, yang pertama, kita lihat ayat Matius 26, ayat 33. Matius 26. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncam, imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saudara, kesalahan, bukan kesalahan saudara ya, apa yang dilakukan bahwa Petrus adalah, dia merasa bahwa imannya kuat. Sehingga dia merasa bahwa imannya tidak akan tergoncang. Aku sekali-sekali tidak. Orang lain tergoncang terserah, tapi aku sekali-sekali tidak. Dia merasa imannya sudah kuat, saudara ya. Karena apa? Karena dia dekat dengan Tuhan, karena dia murid Tuhan, karena dia membela Tuhan, dia merasa imannya sudah kuat. Saudara, kadang-kadang, mungkin saudara ya, saudara dan saya dalam satu kondisi merasa bahwa iman kita akan sudah kuat. Kita tidak mungkin jatuh ke dalam dosa, atau kita akan menjauhkan segala perkara. Atau mungkin karena kita bergiat melayani, mungkin saudara pengkotba, diakan, pendeta, aktivis, mengurus, dan sebagainya, Anda merasa iman Anda kuat. Karena pelayanan saya sudah demikian banyak. Jadi, pasti imanku kuat. Pasti Tuhan akan selalu menjagamu. Atau mungkin karena kita merasa kita memberikan persembahan yang banyak, kita merasa bahwa kita adalah orang yang berkontribusi banyak di dalam persembahan, kita merasa, itulah karena imanku kuat, maka aku berani menyumbang. Saudara, menyumbang atau persembahan tidak salah, saudara. Yang masalah adalah merasa imannya kuat, saudara. Itu yang menjadi masalah. Dan kalau orang merasa imannya kuat, biasanya dia akan menjadi orang yang sombong. Kalau kita lihat di kisah tentang Nebuchadnezzar, bagaimana karena kesombongannya, dia akhirnya jatuh, saudara. Kita sama-sama lihat Daniel 30. Daniel 30. Daniel 4, maaf, saudara. Daniel 30, tidak ada, saudara. Daniel 4, ayat 30. berkata Raja, bukankah ini babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku, dan untuk kemuliaan kebesaranku, telah ku bangun menjadi kota kerajaan. 31, Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebuchadnezzar, bahwa kerajaan telah beralih dari padamu. 32, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang, kepadamu akan diberikan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai tujuh masa berlalu, sehingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikendaki. Saudara, Nebuchadnezzar menjadi sombong, karena dia merasa, aku ini hebat, aku ini luar biasa, sehingga Tuhan marah, dan akhirnya dia jatuh. Saudara ya, kita lihat di Amsal, Saudara, Amsal 16, Amsal 16 ayat 5, Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Saudara, di dalam Alkitab banyak menceritakan bagaimana tinggi hati dan kesembungan akan membuat orang menjadi jantung. Kenapa bisa tinggi hati? Karena merasa imannya kuat. Karena merasa hebat, Saudara ya, sehingga tinggi hati, Saudara. Dan kadang-kadang, Saudara, ada salah persepsi antara bangga dan tinggi hati, Saudara ya. Manusia perlu pujian dan perlu kebanggaan itu tidak problem. Tetapi, hati-hati, jangan sampai pujian dan kebanggaan itu. Karena kesuksesan kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam kuliah, maupun dalam hal-hal lain, itu kita menjadi sombong. Saudara? Saudara, ada satu kesaksian, Saudara ya. Teman saya ini, dia adalah seorang aktivis, Saudara ya. Bukan di gereja kita, Saudara ya. Dia aktivis, kemudian dia tidak ada di gereja itu ada yang namanya apa ya? Semacam diakan, Saudara ya. Pejabat tinggi loh ya. Pokoknya dia orang yang aktivis dan sangat dipakai oleh Tuhan dan punya talenta, Saudara ya. Punya kemampuan. Jadi, kemudian Tuhan memberkati dia, Saudara ya. Di dalam kalirnya, dia naik pelan-pelan secara bertahap, Saudara ya. Dari posisi yang rendah sampai ke posisi puncak, Saudara ya. Sangat, perkembangannya sangat cepat ya. Karena Tuhan memberkati dia. Karena dia, mungkin karena dia aktivis dan pada awalnya, dia orang yang rendah hati. Saudara. Lalu, aktivitas dia sangat pandat, Saudara ya. Bukan hanya di kantor. Di gereja pun, di dalam pelayanan Tuhan pun, dia sangat pandat. Dan dia merasa bahwa imannya sudah kuat, Saudara ya. Bahwa saya pasti mengikut Tuhan forever, Saudara ya. Saudara, kalau Anda bekerja ataupun Anda sukses di dalam segala hal, Saudara ya, justru angin terpaan itu makin tinggi, Saudara. Godaan-godaan itu makin banyak, Saudara. Nah, teman saya ini, karena posisinya tinggi, Saudara, akhirnya banyak yang menyampari dia untuk minta projek, Saudara ya. Untuk minta apa ya, mendapatkan bagian projek-projek. dan tentu saja mereka itu untuk mendapatkan projek itu mereka harus memberikan sesuatu, Saudara ya. Harus memberikan sesuatu kepada si bos ini. Kepada teman saya ini. Dan mereka pikir, ini bos ini sudah banyak uang ya. Kalau dikasih uang, tentu dia mungkin nggak mau. Apa yang dia kurang? Oh, mungkin karena dia senang menyanyi, saya mau ajak dia karaoke. Saudara ya, dia diajak untuk pergi dugem, Saudara. Awalnya dia tidak mau. Nah, asap dugem, nggak apa-apa. Cuma nyanyi doang di sana. Bergembira hati, Saudara ya. Jadi, no problem lah. Cingcai lah. Saudara ya, dibujuk. Sekali dibujuk, dia tidak mau. Dua, tiga kali tidak mau. Tapi terakhir, dia puhau isu. Puhau isu itu tidak ada hati, Saudara ya. Karena ini adalah temannya juga ya. Akhirnya dia pergi, Saudara. Dia pergi, dia merasa imannya kuat, tidak akan jatuh. Walaupun pulang malam, walaupun minum bir, no lah, aku tidak akan jatuh. Karena imanku kuat. Saudara, batu karang pun, Saudara ya, setiap hari kalau dikikis oleh air, lama-lama akan hancur, Saudara. sekuat apapun, bila tiap hari dikikis, Saudara. Lama-lama akan hancur, Saudara. Nah, mulailah dia dikikis, karena satu kliennya ngajakin mau, lalu yang lain mendengar, yang lain juga ngajakin. Yang ini ngajakin, yang ono ngajakin. hampir tiap hari, Saudara ya, banyak yang ngajakin dia, either dugem, ataupun makan-makan, dan whatever, dan sebagainya. Dia tidak merasa, no problem, imanku kuat. Lu mau ajak dugem pun, aku tidak takut. Aku tidak akan tergoda. Tapi, karena keyakinan, yang demikian berlebih, Saudara ya, akhirnya dia jatuh, Saudara ya, dia jatuh ke dalam dosa. Seorang aktivis, seorang yang giat dalam pelayanan, seorang yang mengaku imannya kuat, Saudara ya, akhirnya jatuh. Dan, akhirnya dia, melakukan dosa. Saudara, kalau Saudara dan saya imannya kuat, bersyukurlah. Itu karena kasih karunia Tuhan. Tapi, jangan kita menguji iman kita. Jangan kita menguji Tuhan, untuk mengetahui, seberapa kuatnya iman kita, Saudara ya. Karena, iman yang kuat, itu adalah karena kasih karunia, dan berkat Tuhan. Jangan menguji Tuhan, Saudara ya. Karena di dalam Alkitab, banyak dikatakan, jangan menguji Tuhan, Saudara ya. Sama, Saudara ya, di dalam kasus, misalnya, pandemi sekarang ya, COVID, kita tahu, walaupun kita orang beriman, walaupun kita percaya kepada Tuhan, 100 persen, bahkan mungkin 1000 persen, tetapi, kita tetap harus percaya, bahwa, COVID ini bahaya. Oleh karena itu, kemana-manapun, kita harus tetap memakai master, menjaga jarak, mencuci tangan, melakukan kegiatan-kegiatan, untuk memproteksi. Bukan berarti, karena kita merasa, bahwa kita adalah aktivis, kita orang yang dekat dengan Tuhan, kita pasti disayang Tuhan, dan kita tidak mungkin, kena COVID. Saudara, itu berarti saudara, yang saya mencobai Tuhan. Karena, sudah jelas saudara, Tuhan memberikan kita hikmat, untuk bisa menghindari, hal-hal yang kita bisa hindarkan. Bukan berarti, Tuhan akan melindungi kita, lalu kita sembarangan saudara ya. Ada contoh lagi, yang paling mudah saudara ya. Ah, Tuhan pasti melindungi saya. Berani dengan saudara, nyebrang di jalanan yang rame, yang pada ngebut-ngebut segala, tanpa melihat kanan-kiri, Anda menyebrang? Tentu tidak saudara ya. Walaupun kita percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan berkendak, saya tidak akan tertabak, tetapi, jangan kita menguji Tuhan. Kalau kita sembarangan, nyebrang, pada saat kondisi kejalanan, pada lalu-lalang dengan cepat kendaraan, kita sengaja nyebrang, karena kita merasa iman kita kuat, karena kita merasa Tuhan dekat dengan kita, itu berarti saudara, dan saya menguji Tuhan. Dan itu tidak baik saudara ya. Saudara, mari kita sama-sama lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 12. 2 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyakabah bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah, supaya ia jangan jatuh. Hati-hatilah, saudara dan saya, supaya kita tidak jatuh. Dan jangan kita mencobai Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab, mungkin saudara-saudara, bapak ibu sekalian sudah kenal, sudah tahu, tentang Paulus, itu seorang yang sangat dipakai Tuhan, seorang yang imannya sangat baik, walaupun awalnya dia adalah orang yang tidak baik, orang yang mencari pengikut Yesus, tetapi karena jamahan Tuhan, akhirnya Paulus menjadi orang yang mengikut Yesus yang setia, orang yang luar biasa, orang yang sangat dipakai Tuhan, dan orang yang imannya sangat tinggi. tetapi dia tetap rendah hati. Mari kita coba sama-sama lihat di dalam Filipi 3, ayat 13. Filipi 3, ayat 13-14. Filipi 3, ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku, 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperhadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, Petrus orang yang luar biasa, walaupun dia luar biasa, banyak melakukan mulia, tapi dia melupakan yang di belakang. Dia tetap terus, mengejar yang di depan. Saudara-saudara, mengejar yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Dan Paulus saudara, orang yang hebat dan luar biasa saudara, supaya tidak jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan dia duri di dalam dagingnya, supaya mengingatkan dia untuk tidak menjadi orang yang tinggi hati. Kita sama-sama lihat di dalam 2 Korintus 12, ayat 7. 2 Korintus 12, ayat 7. 2 Korintus 12, ayat 7. Dan, supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyata-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara, bersyukurlah kalau iman kita kuat, bersyukurlah kalau kita teguh, bersyukurlah kalau kita bisa melayani Tuhan, kita bisa menjadi aktivis, kita bisa memberikan perpuluhan, kita memberikan pelayanan, bersyukurlah. Tapi ingat, jangan sampai membuat kita menjadi sombong, dan merasa bahwa kita sudah hebat, iman kita sudah kuat. Saudara, yang kedua, saudara, mengapa Petrus menyangkal, saudara, kita lihat Matthew 26, ayat 31. 31. Maka, berkatal Yesus kepada mereka, malam ini, kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai berai. 32. akan tetapi, sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Saudara, Yesus mengatakan di dalam ayat 31, malam ini, kamu semua akan tergoncang imannya, karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba, itu akan tercerai berai. Saudara, kalau kita lihat lebih dalam pengertian ini, ada di dalam kitab Jakaria 13. Mari kita sama-sama lihat Jakaria 13, ayat 7, saudara ya, 7 sampai dengan 9. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, semesta alam. Bunulah gembala, sehingga domba-domba tercerai berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Delapan, maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, dua pertiga daripadanya akan dilenyapkan. Mati binasa, tetapi sepertiga daripadanya akan tinggal hidup. Sembilan, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perang. Aku akan menguji mereka, seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab Tuhan adalah alaku. Sudah, di dalam Matius tadi, 26, ayat 31, Tuhan mengatakan malam ini, bukan besok, bukan lusah, malam ini. Tuhan sudah peringatkan malam ini akan terjadi ini, dan kalau engkau tak terlaku itu, ayam akan berkok tingkatan. Tetapi Petrus tidak mendengarkan, kalau kita lihat balik di dalam kitab Matius tadi, ayat 26, pasal 26, Matius pasal 26, ayat 34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Engkau telah menyangkal aku tiga kali. Malam ini, saudara, apa pengertian malam ini, saudara, seringkali kita dapat nasihat ataupun peringatan dari Tuhan untuk melakukannya segera malam ini, segera dan secepatnya. Seringkali Tuhan memberikan kita nasihat, tetapi seringkali juga kita tidak memperhatikan peringatan bahkan nasihat daripada Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, nasihat ataupun peringatan daripada Tuhan bisa dengan beberapa cara. Pertama, bisa melalui firman Tuhan tentu saja. Firman Tuhan itu bisa memperingatkan kita, bisa menyadarkan kita, bisa mengingatkan kita untuk balik rel, berjalan dengan sesuai dengan peringatan. kemudian nasihat ataupun peringatan dari Tuhan bisa juga melalui musibah. Bisa melalui juga baik itu penyakit maupun hal-hal yang lain. Bisa juga melalui berkat. Saudara, pada beberapa tahun yang lalu pernah ada satu kesaksian saudara ya, seorang anak ini dia sudah lama tidak datang, jemaat kita saudara ya, tidak datang ke gereja, sudah lama. dibesukin, dia berkelat-kelit ataupun tidak ada saudara ya, dulu dia cukup aktif. Lalu satu hari saudara, dia mengendarai mobil dan tabrakan saudara ya, tabrakan di jalan tol. Mobilnya terbalik, berputar-putar di jalan tol, hancur mobilnya saudara ya. Tetapi puji Tuhan bahwa dia tidak kenapan. Dia tetap bugar, dia selamat. Wah, dia sangat bersyukur, lalu dia mengatakan puji Tuhan, dan dia mungkin berpikir, oh ini mungkin peringatan daripada Tuhan, supaya saya bertobat untuk kembali memuji memuliakan Tuhan. Lalu, sesudah kejadian itu, minggu pertama saudara ya, dia datang ke gereja saudara. Bahkan dia bersaksi di gereja saudara ya. Kemudian, minggu kedua datang saudara ya. Minggu ketiga datang. tapi minggu-minggu berikutnya mulai hilang. Mulai hilang, mulai hilang, dan hilang sama sekali. Saudara, padahal Tuhan sudah memperingati dia melalui musibah yang di alam. Seharusnya itu mengingatkan dia untuk balik kepada Tuhan. Untuk balik menjalankan firman Tuhan. Untuk balik berkebaktian kepada Tuhan. tetapi itu hanya sementara saudara ya, hanya beberapa minggu. Sesudah itu dia menghilang. Saudara, padahal dia bersaksi bahwa ini adalah karena kasih karunia mujijat Tuhan. Ini adalah peringatan Tuhan untuk saya. Tetapi itu hanya seumur jagung. After death dia lupa dan dia hilang. Saudara, seringkali Tuhan memberikan peringatan kepada kita ataupun memberikan nasihat. Dan juga bisa juga nasihat itu melalui pendeta saudara ya. Karena pendeta adalah hamba Allah saudara ya. Pendeta adalah orang yang dipilih Tuhan. Bisa juga oleh diakan. Bisa juga oleh orang tua kita. Bisa juga oleh saudara-saudara kita. Nasihat-nasihat itu. Selama nasihat itu sesuai dengan firman Tuhan tentu saja kita harus mendengarkan. Kita harus memperhatikan. Dan kita bisa menjalankannya saudara ya. kemudian bisa juga peringatan atau nasihat Tuhan itu melalui mimpi saudara ya. Saudara lihat bisa kita lihat dalam satu raja-raja tiga satu raja-raja tiga ayat lima sampai sembilan. Satu raja-raja tiga ayat lima sampai sembilan. di GBM itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah mintalah apa yang hendak ku berikan kepadamu. Ayat enam lalu Salomo berkata Engkau lah yang telah menunjukkan kasihmu yang besar kepada hambamu Daud ayatku sebab ia hidup di hadapanmu dan setia benar dan jujur terhadap kau dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Saudara Salomo diberikan mimpi kepada Tuhan dimana kemudian Salomo meminta hikmat tidak meminta kekayaan tetapi karena dia meminta hikmat maka Tuhan memberikan kekayaan kepada dia. Lalu di dalam kejadian 20 juga kita lihat Abimelek bagaimana Abimelek di dalam mimpinya diperingatkan oleh Tuhan kita lihat kejadian 20 ayat 1 kejadian 20 ayat 1 lalu Abraham berangkat dari situ ke Tanah Neget dan ia menetap antara Kades dan Syur ia tinggal di Gellar sebagai orang asing oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya ia saudaraku maka Abimelek Raja Gellar menyuruh mengambil Sarah ayat 3 tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam mimpi suatu mimpi setelah berfirman kepadanya engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab ia sudah bersuami ayat 4 anapun Abimelek belum menghampiri Sarah berkatalah Tuhan apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah 5 bukankah orang orang itu sendiri mengatakan kepadaku dia saudaraku dan perempuan itu sendiri telah mengatakan dia saudaraku jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci ayat 6 maka berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia saudara abimelek ketika dia akan menjamah Sarah istri Abraham Tuhan memberikan peringatan di dalam mimpi untuk tidak menjamah istri daripada Abraham dan abimelek orang yang baik hati itu mengikuti apa yang beri saudara seringkali peringatan nasihat itu diberikan Tuhan dengan beberapa cara baik dengan firman Tuhan dengan musibah dengan berkat ataupun dengan via pendeta diakan pengurus teman saudara orang tua bahkan anak pun kadang nasihatnya juga harus kita dengarkan juga bisa melalui mimpi dan Petrus tidak mau mendengarkan itu padahal Tuhan sudah katakan malam ini saudara kemudian yang ketiga kenapa Petrus menyangka kita lihat Matius 26 Matius 26 ayat 69 Matius 26 ayat 69 sementara itu Petrus duduk di luar halaman di halaman maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya katanya engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu sementara itu Petrus duduk-duduk di luar halaman saudara apa pengertian ini Petrus tidak berdiskusi atau berkomunikasi dengan para rasul-rasul duduk di luar halaman saudara ini mempunyai pengertian pergaulan yang tidak baik pergaulan yang salah saudara jangan bergaul sembarangan karena pergaulan yang tidak sesuai itu akan membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa pergaulan yang tidak sesuai itu akan membuat kita meninggalkan Tuhan yang telah mengasihi kita saudara saudara kalau kita bergaul dengan penipu percayalah saudara dan saya akan jadi penipu kalau kita bergaul dengan pemohong saudara dan saya akan jadi pembohong kalau kita bergaul dengan orang-orang pemabuk tentu kita lama-kelamaan akan menjadi pemabuk kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sening berbicara kotor saudara ya percayalah saudara secara langsung dan tidak langsung akan ikut untuk berbicara kotor karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik mari kita sama-sama lihat 1 korintus 15 ayat 33 1 korintus 15 ayat 33 janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik saudara saudara pergaulan ini sangat berpengaruh saudara juga apalagi terhadap anak-anak kita kepada remaja-remaja yang sedang mencari identitas diri yang sedang mencari satu idola yang sedang mencari sesuatu yang bisa dijadikan pegangan kalau mereka salah di dalam pergaulan maka pergaulan yang buruk itu akan merusak saudara kebiasaan yang baik saudara satu hari ada teman saudara ini orang baik banget saudara teman di kantor orangnya baik orangnya polos saudara dan orangnya pintar saudara ya pintar baik polos saudara dan karena dia baik banyak yang minta bantuan kepada yang bersangkutan saudara dan dia karena dia polos jadi apapun yang diminta saudara dia karena baik hati dia bantu nah temannya yang baik itu kemudian aduh gue mesti bales jasa dia kan baik yaudah karena teman-teman yang minta bantu itu kebetulan orang-orang yang pergaulannya tidak baik maka diajaklah orang ini ke dalam pergaulannya ya sehingga akhirnya anak ini saudara yang tadinya baik yang tadinya karena bergaul dengan mereka-mereka itu menjadi orang yang tidak baik yang tadinya jujur yang tadinya sopan kemudian karena terpengaruh oleh teman-teman dia bilang kalau lu terlalu jujur lu gak akan naik posisi lu lu akan begini-gini sometimes kita harus bilang bla 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 saudara ya nah inilah yang terjadi dia karena dia tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan dia hanya baik dan mau membantu akhirnya dia jatuh dan dia mengikuti lingkungannya itu saudara baik itu perlu saudara ya membantu orang itu harus saudara ya berbuat baik itu sangat dibutuhkan saudara ya tetapi tetap dalam koridor-koridor untuk tidak melanggar firman Tuhan saudara ya kita lihat di dalam Masmur 119 ayat 115 Masmur 119 ayat 115 menjauhlah daripadaku hai penjahat penjahat aku hendak memegang perintah perintah alaku menjauhlah daripadaku hai penjahat penjahat aku ingin memegang perintah perintah dari alaku saudara saudara berbuat baik sekali lagi perlu saudara ya tetapi jangan sampai kita melanggar perintah-perintah daripada Tuhan saudara di dalam Alkitab mungkin saudara saya akan banyak menemukan bagaimana orang-orang itu baik dan patuh mengapa hal itu terjadi mengapa mereka baik dan patuh kepada Tuhan karena mereka bergaul dengan Tuhan saudara karena tiap hari mereka bergaul dengan Tuhan bagaimana cara bergaul dengan Tuhan kita lihat Masmur 25 ayat 14 Masmur 25 ayat 14 bagaimana kita bisa bergaul dengan Tuhan saudara ya supaya kita tidak diatukan dalam dosa Tuhan Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan dia dan perjanjianya diberitahkannya kepadanya diberitahukannya kepada mereka Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan dia dan perjanjianya diberitahukannya kepada mereka jadi kalau kita ingin bergaul akrab dengan Tuhan agar Tuhan senantiasa memimpin dalam hidup kita kita yang pertama harus takut akan Tuhan takut akan Tuhan bukan berarti kita ketemu Tuhan takut bukan berarti kita kalau melalui firman Tuhan kita takut tapi justru takut akan Tuhan adalah kita taat dan mengikuti perintah-perintah Tuhan kita takut dalam hari ini adalah menghormati Tuhan bukan takut takut secara duniawi tapi ini adalah menghormati bagaimana kita menghormati Tuhan sehingga kita bisa bergaul dengan Tuhan saudara kita lihat dalam Alkitab saudara ya banyak tokoh-tokoh yang bergaul dengan Tuhan saudara henok saudara selama 360 tahun 300 tahun saudara dia bergaul dengan Allah saudara demikian juga di Nuh saudara ya di dalam kejadian 6 coba kita lihat kejadian 6 kejadian 6 ayat 9 inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercerah diantara orang-orang dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah bagaimana supaya kita bisa bergaul dengan Allah kita harus takut akan perintah Allah kita harus takut akan Tuhan maka kita bergaul dengan Allah dan diharapkan dengan bergaul dengan Allah kita tidak mudah jatuh saudara Petrus menyakal tiga kali satu karena dia merasa imannya kuat saudara ya karena dia merasa imannya kuat yang kedua saudara karena dia tidak memperhatikan nasihat ataupun perkataan Tuhan dengan jelas dan benar dan yang ketiga karena pergaulannya saudara kita berharap saudara kita sebagai umat-umat Tuhan tidak menyangkal Tuhan Yesus di dalam keadaan apapun juga kita tetap setia dan taat kepada Tuhan Amin selamat menikmati